Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Oracle di seksion ke-6 bagian ke-2. Normalization and first normal form. Jadi konsep normalisasi ini adalah dan bentuk normal ke-1, ke-2, dan ke-3, dan ada bentuk normal yang lain, itu adalah pilar dari pemahaman basis data. Nah, padahal tujuan, ataupun apa yang akan kita pelajari di slide ini, di slide cover the following objective, menentukan tujuan normalisasi dalam model DB. Kita harus tahu dulu kenapa kita harus melakukan normalisasi. Kemudian menetapkan aturan first normal form dalam proses normalisasi. Anda bisa tahu aturan-aturan bentuk normal pertama. Kemudian menentukan apakah suatu entitas sudah sesuai dengan aturan bentuk normal pertama. Kemudian yang keempat, mengubah entitas menjadi bentuk normal pertama jika diperlukan. Jadi istilahnya di sini nanti bisa first normal form atau bentuk normal pertama atau 1NFD yang saya pakai. Nah, purpose, tujuan latar belakangnya. Pikirkan Anda menyimpan nomor telepon, nomor telepon teman, di tiga tempat yang berbeda. Anda catat di buku catatan, Anda catat di ponsel, dan di senembal kertas yang ditempel di kulkas. Ketika teman Anda mau merubah pekerjaannya, maka Anda harus merubahnya di ketiga catatan tersebut. Karena kalau Anda bisa berubah, yang dirubah hanya satu saja. Nah, ini ada masalah kembali, seperti yang ada di sini. Apa yang terjadi jika data di simpan di lebih dari satu tempat dalam database? Bagaimana jika seseorang mengubah informasi di satu tempat dan bukan di tempat yang lain? Misalkan bukan Anda yang berubah. Tapi orang lain merubah salah satu catatannya di salah satu dari tiga tempat catatan tadi. Nah, itu Anda nanti bagaimana Anda tahu informasi mana yang benar? Jadi, mana yang benar? Ini kan kalau ada nomor yang lama, ada yang nomor yang baru. Mana yang benar? Nah, redundansi seperti ini menyebabkan masalah yang sebenarnya tidak perlu dalam suatu database. Jadi, normalisasi ya. Ini proses yang digunakan untuk menghilangkan masalah-masalah seperti ini. Jadi, salah satu tujuan merancang basis data itu adalah menyimpan informasi di satu tempat dan di tempat yang terbaik. Misalkan Anda mau menyimpan record di suatu kolom gitu ya. Record di suatu entitas. Nah, record tersebut atau attribute tersebut ya harus ditempatkan ke attribute yang paling tepat. Dan hanya di satu tempat saja. Tidak boleh attribute atau kolom itu ada di dua tempat. Jadi, prinsipnya seperti itu. Ya, kecuali konsep primary key dan foreign key itu nanti beda konsep lagi gitu ya. Jadi, prinsipnya basis data adalah menyimpan informasi di satu tempat saja sehingga tidak ada redundansi dan di tempat yang terbaik atau tempat yang paling tepat. Jika Anda mengikuti aturan normalisasi, Anda akan mencapai tujuan ini. Di slide ini, kita akan membahas dulu yang 1NF atau first normal form. Dan istilah 1NF ini nanti akan selanjutnya saya pakai. First normal form adalah jika tidak ada lagi multivalued attribute. Aturannya, 1NF itu adalah jika tidak ada lagi multivalued attribute. Yang seperti apa? Multivalued attribute nanti kita akan bahas. Anda harus memeriksa 1NF. Validasilah bahwa setiap attribute memiliki nilai tunggal di setiap instance entity. Satu code, satu name, dan satu address ada untuk school building. Jadi, kita lihat di entitas school building. Misalkan ada suatu tabel untuk mencatat sekolah. Atribut yang ada di tabel tersebut itu adalah atribut kode. Kode sekolah, kemudian nama sekolah, dan alamat sekolah. Ini pasti nilainya 1. Dulu saya pernah singgung bahwa atribut, ciri-ciri dari atribut itu harus single value. Jadi, yang bisa disebut atribut itu harus single value. Dulu saya singgung. Gunanya di sini, di normalisasi. Jadi, school building, kode sekolah, pasti 1. Nama sekolah, pasti 1. Alamat sekolah, pasti 1. Anda bayangkan, satu tabel, ada record masuk, kodenya masih 1, namanya pasti 1, dan alamatnya pasti 1. Tapi kalau classroom-nya, ini bisa jadi banyak. Classroom-nya ini bisa jadi banyak. Nah, classroom yang model seperti ini, atau entitas yang model seperti ini, yang dia, this entity is not inverse normal form. Jadi, belum bentuknya 1 and F. Karena masih ada atribut yang multi-valued, yang seperti ini. Jadi, dilihat jari-jari-jari-nya seperti ini. Kalau salah satu atributnya, nilainya bisa lebih dari 1, maka dia belum di 1 and F. Contoh lain, misalkan ada atribut employee. Terus, satunya cuma name. Atau nama lengkap. Nah, nama lengkap itu, kalau nama lengkap itu, dia bisa dianggap sebagai 1 atribut atau single atribut. Jadi, tidak masuk ke sini. Jadi, sebagai pembedanya. Oke. Selanjutnya, karena banyak classroom ada di school building. Jadi, di sekolah ada banyak classroom. Nah, si classroom ini melanggar aturan 1 and F, karena dia bersifat multi-valued. Nah, kemudian aturan tambahannya bagaimana? Jika ada atribut multi-valued, jadikan entitas tambahan. Jadi, atributnya diambil, dilepas dari situ. Tetapi, dijadikan entitas baru melanggar. Hubungkan dengan entitas asli, dengan hubungan one to many. Jadi, hubungannya antara entitas asli dan entitas tambahan, itu one to many. Itu aturannya seperti itu. Jadi, satu sekolahan bisa banyak classroom. Satu classroom hanya terdata oleh, atau berlokasi di satu sekolahan. itu aturannya. Kalau ada satu atribut multi-valued, harus dibuat, dipecah, ya. Dijadikan entitas baru. Dan, relasinya one to many. Nah, kemudian, periksa entitas berikut. Apakah ada multi-valued atribut? Yang pertama, ada student, ada entitas student, atribut number, atau ID. Kemudian, atribut first name, ada atribut last name. Kemudian, atribut subjek. Di yang student, ini apakah sudah mematuhi aturan 1NF? Nah, ternyata belum. Dia masih ada violation-nya. Subjeknya, di seseorang student, itu pasti lebih dari satu. Kalau ada dia di sekolah. Jadi, pelajarannya pasti lebih dari satu. Jadi, di subjek ini adalah multi-valued. Shopping mall. Entitas shopping mall. Ada ID, ada name, ada address, ada store name, ada store floor. Nah, ini, di shopping mall, store name, tokonya pasti akan ada banyak. Ya, misalkan, ada entitas shopping mall, atau tabel shopping mall. nama tokonya, atau store name-nya, itu kan pasti lebih dari satu. Store floor-nya juga demikian. Pasti ada lebih dari satu. Jadi, store name dan store floor, store floor ini bermasalah. Jadi, nanti ini yang dipecah. Kemudian, ada di sini, tim, ada league. Ada entitas team, ada entitas league. Di tim, ada ID, ada name, ada player. Di sini, ID pasti satu. Team name pasti satu. Tapi, tim player pasti lebih dari satu. Karena namanya team. Karena dia bukan perseorangan. Ya. Di player pasti asal. Jadi, yang player ini nanti, dia dipecah jadi, mungkin entitas baru. Ya. Dipecah menjadi entitas baru. Nah, solusinya, itu seperti ini. Jadi, attribute yang subject dari punya student, itu dipecah. Dan, kemudian di subject, dibuat unique identifier-nya ID, dan subject name tadi. Ya. Jadi, yang subject dicoreh, dibuatkan entitas baru, dikasih, ada attribute ID, dan kemudian shopping mall, ini store name, ini dibuat entitas store. bukan floor. Karena yang utama, yang dibahas, yang patut dibahas, itu kan toko. Di dalam shopping mall, ada toko. Jadi, toko ada name, terus kemudian, di masing-masing toko, itu floor, atau dia ada di lantai, berapa. Floor-nya sebagai attribute. Kemudian, jadi entitas league, tidak diapakan. Kemudian, yang team, yang bermasalah, tadi yang player-nya. Player, ini ada number, ada name, ada position. Jadi, player-nya dicoreh, dia dibuatkan entitas, number dan name, itu entitas yang utama. Kemudian, ada position. Jadi, posisinya si player itu, di mana. Nah, itu, aturan 1NF. Kemudian, Anda harus bisa mengidentifikasi, apakah suatu entitas, itu sudah, masuk ke 1NF, atau belum. Kemudian, Anda juga bisa mengubah entitas, menjadi bentuk normal form, jika belum, menjadi bentuk normal form, atau jika diperlukan. Nah, selain ini, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.